Karena kan namanya nasi jotos ya, gue kira tuh tadi bakalan ada Chris John gitu di dalam Lagi maka tuh, kena sarung tinjunya Halo netizen yang mudiman, jumpa kembali di vlog akhir pekan Kali ini gue ada di daerah Lipocikarang Gue mau nge-review nih salah satu kuliner khas Jawa Timur yang ada di sini Namanya Nasi Pecel Kas Madiun, tapi gue mau nyobain salah satu menunya namanya Nasi Jotos Apa itu Nasi Jotos dan gimana keseruannya? Tetap ikuti vlog akhir pekan Halo netizen yang mudiman, pesenan gue udah dateng Ini dia Nasi Jotos, harganya murah-muriah, cuma Rp11.000, dapat nasi Dapat sambal yang katanya nge-jotos banget Dapat tempe Dapat mie goreng Jawa gitu Kita cobain nasi, pakai tempe, pakai sambal Salat makan Indonesia Sambalnya enak banget Sambalnya pedas, manis, gurih, dan ada aroma terasi, tapi terasinya terasi yang enak banget gitu loh Sambal yang udang banget atau ikan banget gitu loh Sambalnya enak sih Kayak sambal-sambal yang ringan Kita coba lagi pakai mie-nya ya Nasi, pakai tempe, pakai mie Selat makan Indonesia Mie-nya otentik banget Rasanya pedas, manis, gurih Ini cocok banget apa lidah gue nih Gak manis, manis gitu Ini diaduk-aduk aja semuanya Terus gue nambah Dua kondimen Pertama ada bawan jagung Sama ada telur dadar pedas Telur dadarnya harganya cuma Rp5.000 Udah dapet telur dadar pakai cabai gitu Cuma Rp5.000 Sama ini Dapet bakuan jagung Harganya Rp4.000 Kalau Rp10.000, Rp3.000 Kita coba bakuan jagungnya dulu ya Selamat makan di Indonesia Alamah, enak banget Rasanya manis-manis gitu Enak bakuan jagungnya Ini enggak pakai sendok-sendoknya Ini enggak pakai tangannya Bawang jagungnya Luarnya garing, manis Wangi Dalamnya agak kopong gitu Jadi bukan yang lembut Yang kayak biasanya lo temuin di bawang jagung Di banyakan Enak sekali Coba telur dadarnya Pakai nasi Wah ini udah enak banget nih Telur dadar nasi mie Telur dadarnya masih hangat baru digoreng Enak banget Ini jadi yang megang peranan penting itu adalah sambalnya Karena sambalnya Benar-benar rasa Rasinya berasa Terus ada manis-manisnya Dan gurihnya juga enggak lebay Kita coba lagi Kita coba lagi Bawang jagung Pakai nasi Ini pas banget buat sarapan-sarapan lucu gitu Atau buat makan sore menuju malam Ini pas banget Dan sambalnya gak terlalu pedes Gak kayak yang gue bayangin Karena kan namanya nasi jotos ya Gue kira tadi bakalan ada Chris John gitu di dalam Lagi makan Kena sarung tinju nya Ternyata Ya Rasanya Sangat sesuai lah buat lidah gue Dan lidah orang-orang Cikalang kebanyakan Juga dapat telur dadar Yang kayak gini Kalau telur yang ini Agak tepung Tapi kalau ini Ras telur Jadi lo harus banget Wajib nambah Telur dadar yang sendiri Gue mesen yang cabai Telur dadar yang pedas Ada cabai-cabai potongnya gitu di dalam Selamat makan Indonesia Dan warung ini Namanya nasi pecel madiun Lipocikarang Lokasinya ada di daerah Lipocikarang Persisnya di samping Kimia Pharma Dan Hemera Coffee Jadi kalau di Google Map gak ada Ini ketik aja langsung Hemera atau ketik aja Kimia Pharma Dan ada juga di GoFood Jadi bisa banget Kalian kalau Lagi gak tau makan siang Mau apa Buru-buru pabrik yang biasanya Nasi kantinnya yang biasa aja gitu Ini bisa banget jadi solusi Untungnya Kalau di pabrik gue Menunya enak-enak sih Saya cinta semangka kantin Udah mau habis Korsinya juga pasti Gak terlalu dikit Dan gak terlalu banyak Gue seharapan ini Cukuplah Dan yang penting gak terlalu pedas Jadi Masa buat pagi-pagi 1,2,3,4 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax